Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Apa kapan semuanya Jumpa lagi bersama saya di channel Nah di video kali ini Saya akan buatkan tutorial bagaimana cara bikin Video opening intro seperti ini Hanya menggunakan CapCut Versi PC Nah sementara lanjut Saya subscribe dulu channel Klik ke dalam loncengnya Agar belum bisa tau video yang saya upload ke depannya Versi handphone Saya sudah pernah buatkan Jadi kali ini saya akan buatkan versi PC Kita buka CapCutnya Selanjutnya disini teman-teman pilih Library Kita pilih Nah disini saya contohkan yang ini ya guys Di trending ini Kita pilih yang hitam ini Kita pilih tanda plus Oke selanjutnya disini teman-teman bisa sesuaikan Rasio yang ingin teman-teman gunakan Disini saya contohkan 16 banding 9 Saya contohkan untuk youtube ya guys Jadi teman-teman jika untuk digunakan Sebagai tiktok atau youtube short Bisa disesuaikan dengan 9 banding 16 Karena disini saya buatkan untuk youtube Bukan shortnya Jadi saya pilih 16 banding 9 Seperti ini Nah selanjutnya untuk volume nya bisa kita turunin Atau kita matikan Kita play Oke ini kosong ya guys Kita juga bisa panjangin untuk durasi dari video yang hitam ini Kita pilih videonya Kemudian kita pilih speed Nah disini teman-teman bisa turunin Turunin kecepatannya Agar durasi dari video tersebut Lebih panjang Saya contohkan disini sampai 8 detik ya guys Oke selanjutnya disini Kita akan tambahkan text ya guys Jadi teman-teman pilih text Kemudian kita drag ke timeline nya Disini Kemudian disini teman-teman bisa ketik Sesuai dengan keinginan teman-teman Disini ya guys Kita ketik Saya buatkan disini tutorial cap card Seperti ini Selanjutnya untuk font nya Teman-teman bisa pilih disini ya guys Di font ini Teman-teman bisa sesuaikan Saya contohkan steady ini Kemudian saya Kita besarin sedikit Segini Oke disini kita panjangin saja Nah selanjutnya seperti ini ya guys Saya lupa untuk warnanya Teman-teman bisa sesuaikan Dengan kebutuhan teman-teman disini Oke Bisa pilih warna hitam Ada stroke nya Warna putih seperti ini Atau seperti ini Saya contohkan tidak ada warna sama sekali Kita pilih warna putih saja Colour nya ini Oke setelah selesai Kita buatkan text ini Dan ini Cuma dua ini saja Kita export ya guys Kita pilih export Kemudian disini Kita buatkan Saya contohkan tutorial gap card ya guys Agar tidak lupa Selanjutnya kita export Untuk rasionya sudah pas semuanya Untuk frame rate nya 30 fps Kemudian kita pilih export Kembali atau cancel Kita back Nah disini kita pilih media ini ya guys Di menu ini kita pilih media Kemudian kita masukkan hasil Dari yang sudah kita buat Kita hapus dulu ini Kemudian kita pilih video Selanjutnya kita masukkan video yang sudah kita export tadi ya guys Ini videonya Kita drag ke sini Nah selanjutnya disini kita akan masukkan salah satu video Oke disini saya contohkan salah satu video Saya pilih video ini saja Kita drag ke sini Oke selanjutnya kita drag ke timeline nya Nah ini untuk video utamanya Kita drag dulu ke sini Untuk rasionya saya buatkan disini 16 banding 9 Oke selanjutnya Untuk tutorial yang sudah kita buatkan tadi Atau text tadi Kita drag di atas video tersebut Seperti ini Nah disini kita panjangin dulu Time rate nya disini ya guys Caranya Oke selanjutnya disini Oke setelah kita masukkan video dan video text Ya dua ini Selanjutnya disini kita pilih di timeline nya Video text yang ini Nah disini Kita pilih di blend ini Di mode nya normal ini kita ubah ke Multiplay Seperti ini Selanjutnya kita pilih di scale ini Kita pilih tanda keyframe ini kita pilih Kemudian kita majukan Kita contohkan disini 1 detik Sekian ya guys Kemudian kita besarin ukuran dari Video text nya ini Segini Nah selanjutnya disini teman teman Pilih tanda mask ini Kita pilih Kemudian kita pilih horizontal Seperti ini Disini teman teman tarik ke bawah ya guys Oke setelah kita pilih horizontal ini Kita pilih basic lagi disini Kita tepatkan dulu disini ya guys Di keyframe terakhir Di scale ini Kemudian di posisi ini kita pilih lagi keyframe Kemudian kita majukan Beberapa detik Saya contohkan sampai 2 detik Seperti ini Kemudian disini Kita Kita buatkan 180 Oke masih Ini ya guys Ini nantinya teman teman Sesuaikan dengan video teman teman ya guys Disini saya contohkan 900 1.200 ya guys Nah seperti ini Oke selanjutnya teman teman pilih Di video ini ya guys Di video text ini Teman teman klik kanan Kemudian teman teman pilih copy Kemudian di atas text tersebut Teman teman klik Klik kanan Kemudian teman teman pilih paste Nah buatkan di awal Seperti ini Selanjutnya teman teman Ketik seperti ini Klik di text atasnya Di atasnya Teman teman pilih mask Disini Nah disini teman teman putarkan Text tersebut Nah seperti ini ya guys Kita sesuaikan dengan text yang di atas Kemudian di keyframe Yang ini Nah disini Kita pilih basic Nah disini tadi Keyframe nya dari Dari 0 sampai 1.200 ya guys Nah disini kita ubah Ke min 1.200 Seperti ini Kita enter Seperti ini Nah selanjutnya kita cek ya guys Kita lihat Kita play Nah seperti itu ya guys Nah jika terlalu cepat Ini Teman 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 bisa sesuaikan sekali untuk pemula Yes nah disini kita sesuaikan teksnya dengan video kita hapus teman-teman bisa pilih kontrol B langsung terhapus disininya kita pilih hapus Oke kita play nah seperti gitu ya guys jadi teman-teman bisa jadi teman-teman bisa praktekkan cara ini di visi teman-teman jika sudah sesuai kita pilih ekspor kita pilih ekspor kemudian disini saya contohkan tutorial capcut seperti ini nah disini saya ketik tutorial capcut seperti ini untuk rasionya 1080p untuk kodecnya h264 kemudian untuk frame ratenya 30fps guys Oke selanjutnya kita ekspor kita tunggu saja hasilnya guys Oke untuk hasilnya nanti seperti ini ya guys Nah wawasan teman-teman jangan lebih penting daripada video sendiri jangan lupa like dan subscribe channel YouTube nawan-gunaan agar teman-teman bisa tahu video yang saya lihat depannya nah mungkin hanya ini yang saya sharekan kurang bisa mohon maaf sekali dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung saya sejauh ini terutama untuk keluarga saya saya nawan-gunaan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye